Sementara arus balik libur tahun baru di Terminal Kalideris Jakarta Barat, minggu pagi masih lengang. Puncak arus balik diprediksi terjadi siang hingga malam nanti. Arus balik libur Natal yang tahun baru di Terminal Kalideris Jakarta Barat mulai terlihat per 1 Januari 2022 kemarin tercatat ada 26 bus yang tiba dengan total penumpang sebanyak 47 orang. Sementara untuk keberangkatannya sendiri ada 14 bus dengan total 23 penumpang. Meski sudah terlihat ada arus balik di Terminal Kalideris, namun situasi di sini terpantau landai tidak ada penumpukan penumpang yang berarti petugas mencatat ada kenaikan ataupun lonjakan penumpang pada libur Natal di tanggal 23 dan juga 24 Desember 2021. Kemarin sebanyak 10 hingga 20 persen atau setara lebih dari 200 penumpang yang diberangkatkan sebanyak 50 hingga 60 bus dengan dominasi tujuan adalah wilayah Sumatera seperti Padang dan juga Jawa Tengah seperti pekalongan. Sementara kalau untuk prediksi arus balik libur Natal tahun baru memang diperkirakan akan terjadi dini hari besok sekitar pukul 2 hingga 4 dini hari waktu Indonesia Barat dengan tujuan ataupun mayoritas asal pekalongan Jawa Tengah dan dari persyaratan perjalanan oleh calon penumpang juga masih tetap sama yaitu vaksinasi COVID-19 minimalis pertama dan juga tes antigen 1x24 jam. Sementara dari pihak ataupun Terminal sendiri ini juga memperlakukan pemeriksaan kesehatan seperti tes darah dan juga tes urin bagi setiap pengemudi, kendaraan ataupun bus yang akan diberangkatkan. Dari Jakarta, Yosefine Damaris, Edi Nugroho, Mas Luri, Ainews, melaporkan.